Intro Salam cara adek sadia paparutusak Hai Pernirsa TNI Angkatan Laut Khususnya Lantamal Namakasar Semoga sehat selalu dalam jalankan aktivitas Tak lupa, saya Lantamal Laut Kesehatan Wanita Bila Binda Rahmawati mengucapkan salam semangat kita Yaitu Lantamal Namakasar Terus maju menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Di bulan Januari tahun 2022 Ispen Lantamal Nam rangkum kegiatan penting diantaranya yaitu Jelang hut ke-59 tanggal 5 Januari 2022 Koal Lantamal Nam, wilayah Makassar melaksanakan ziarah dan tabur bunga Di Taman Makam Pahlawan Panaikan Makassar Upacara ziarah di TNT berlangsung hikmat dan sederhana Diawali dengan penghormatan oleh pimpinan ziarah Dilanjutkan mengheningkan cipta Ziarah rombongan dipimpin oleh Asrena dan Lantamal Nam, Kolonel Laut Plaut Iswantono SSIMA Lantamal Namakasar Lantamal Namakasar Peringati hut kewal tahun 2022 Dengan menggelar upacara virtual dan syukuran Bertempat di gedung Sultan Hasanuddin Mako Lantamal Nam Upacara secara virtual tersebut dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Yudhomargono Bertempat di Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta Usai upacara virtual hut ke-59 koal Acara dilanjutkan dengan syukuran Dan pembacaan sambutan Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Fero Yudhomargono Selaku Ibu Catra Ratnang Gadi Jala Kanyasenya Oleh Ketua Korcap 6 DJA 2 Nyonya Erna Beni Sukandari Perwira menengah mengasah kemampuan menembak pistol Bertempat di lapangan tembak pistol Mako Lantamal Namakasar Pada latihan menembak kali ini Para peserta latihan menggunakan senjata pistol Berjenis 6-7 kaliber 9mm buatan Jerman Dan pistol G2 kaliber 9mm buatan tindak Dengan posisi menembak presisi dan reaksi Ada pun jarak yang digunakan Yaitu jarak 20 meter terdiri dari percobaan Dalam waktu 60 detik dengan 3 butir amunisi Menembak presisi slow fire Dan waktu 3 menit dengan 10 butir amunisi Dan reaksi rapid fire dengan waktu 63 detik Dengan 10 butir amunisi Lantamal Namakasar dan Lapetal menggelar pelatihan panitia daerah seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2022 bertempat di gedung Sultan Hasanuddin Pelatihan Panda seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2022 tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan Kegiatan ini diikuti oleh personil tim Panda Maku Lantamal Nam dan perwakilan Lana-Lanam jajaran Maku Lantamal Nam Hadir dalam kegiatan ini Wadan Lantamal Nam, Kolonel Marinir Marsono, SAP, AS Intel, dan AS Pers dan Lantamal Nam Radismin Pers Lantamal Nam, Kadiskes Lantamal Nam, Karunkit Jala Amari Lantamal Nam, dan Kaladogi TNI Angkatan Laut Yosudarsu TNI Angkatan Laut di Makassar Dalam hal ini, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Nama Kasar mengunjungi keluarga Surya Hidayat Pratama Yang merupakan salah satu WNI yang menjadi Chief Officer ABK Raubi di kapal kargo milik Uni Emirat Arab Yang dibajak milisi Al-Hauti di perairan keguberneran Al-Hudaida Yaman Kunjungan ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Laut dalam hal penampingan kepada keluarga ABK Yang berkebangsaan Indonesia ini Komandan Lantamal Nam, Laksamana Pertama TNI, Dr. Beni Sukandari, SAMM CHRMP Menugaskan Komandan Tim Intelijen Lantamal Nam, Letkol Laut Pelaut, Deddy Andrianto SH Untuk mendapatkan informasi dari pihak keluarga ABK tersebut Calon Bintara, Pria, dan Wanita serta calon tantama TNI Angkatan Laut Global 1 Tahun 2022 Pangitia Daerah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar Menjalani tes kesehatan pertama bertempat di Gedung Sultan Hasanuddin, Mako Lantamal 6 Calon prajurit TNI Angkatan Laut, Pandalan Tamal 6 Makassar Yang mengikuti tes kesehatan pertama tersebut berjumlah 904 orang Dari caba pria 433 peserta dan 125 peserta caba wanita Serta 346 peserta untuk catak Dalam pelaksanaan tes kesehatan pertama menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat Kops Wanita TNI Angkatan Laut 6 Makassar Melaksanakan latihan menembak pistol yang berlangsung di lapangan tembak Mako Lantamal 6 Pelaksanaan latihan menembak tersebut menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono Bahwa dalam rangka memperingati HUT Koa Tahun 2022 Akan dilaksanakan lomba menembak bagi seluruh kops wanita angkatan laut Dimanapun berada dan bertugas Sebelum melaksanakan kegiatan latihan menembak pistol Sediakan di Laut Lantamal 6 Terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mencoba pistol Yang akan digunakan dengan dibekali 6 butir peluru percobaan Saat melaksanakan latihan penilaian 20 peluru dengan jarak 15 meter Dengan menggunakan pistol 6 tower dan G2 kombat Adapun nilai tertinggi menembak diraih oleh serda pom Vita Sulniyati Dengan nilai 175 poin TNI Angkatan Laut 6 Makassar Menyeleksi calon bintara dan calon tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut Belombang pertama Tahun 2022 Dalam tes samapta yang digelar di lapangan apel Arafumu Mako Lantaman 6 5 calon prajurit bintara pria dan 64 calon bintara wanita Serta 154 calon prajurit tamtama TNI Angkatan Laut harus menunjukkan kualitas terbaik Dan memenuhi syarat untuk dapat bersaingnya di seleksi tingkat pusat Dalam pelaksanaan tes samapta jasman tersebut Diawasi langsung oleh komandan pangkalan utama TNI Angkatan Laut 6 Yaitu Laksamana Pertama TNI Dr. Benny Sukandari SE MMCHRMP Didampingi asisten personalia dan Lantaman 6 Yaitu Kolonel Marini Hendi Dwi Bayu Ardianto Kesehatan Lantaman 6 melaksanakan swab massal Terhadap seluruh personil Lantaman 6 dan Yon Marhan Lantaman Untuk mencegah penularan virus COVID-19 varian Omicron Bertempat di pelataran gedung PP Jaladri dan Marco Lantaman 6 Swab massal ini diikuti oleh komandan Lantaman 6 Yaitu Laksamana Pertama TNI Dr. Benny Sukandari SE MMCHRMP Wadan Lantaman 6 Beserta seluruh pejabat teras dan kadis Kasatker Lantaman 6 Serta seluruh personil Lantaman 6 dan Yon Marhan Lantaman 6 Kecing terapi oksigen hiperbarik rumah sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari Lantaman 6 Makassar Dilaksanakan hari ini Layanan operasional terapi oksigen hiperbarik Yang hadir di kota Makassar ini Dimulai dengan tas akuran sekaligus pembukaan pelayanan TUHB Di gedung hiperbarik chamber rumah sakit TNI Angkatan Laut Rumkital Jala Amari Oleh komandan Lantaman 6 Yaitu Laksamana Pertama TNI Dr. Benny Sukandari SE MMCHRMP Grand Launching pelayanan trafi oksigen hiperbarik tersebut Ditandai dengan olahraga bersama Pemotongan tumpeng oleh komandan Lantaman 6 Dan pemberian potongan tumpeng kepada personil Rumpital Jala Amari Makassar Serta peninjauan ruang hiperbarik oksigen chamber Demikian seluruh rangkaian Lantaman 6 Makassar News Tetap sehat dan konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan dengan 5M Yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Serta menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Agar dapat mencegah penularan COVID-19 Tetap sehat dan tetap semangat Sekian dan terima kasih Carade Sadia Pamparu Pusang Jalas Vefa, Jaya Mahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!